Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 Versi Manhua Episode 49 deh guys Dalam langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang sudah bersatu dengan jiwa Yuan Yingnya Tapi tak disangka dia malah berubah menjadi wujud remajanya Bahkan dia berubah menjadi iblis yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Dan ia pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan 3000 dunia Sedangkan Biksu Tong pun tiba-tiba saja dibawa ke suatu tempat air terjun Dan disana ia malah bertemu dengan Bailang Di episode ini scene diawali dengan cerita flashback Pada saat itu Biksu Tong mempergoki Bailang yang tengah memakan monster hutan Bailang yang malu karena dia kepergok gurunya tengah melakukan dosa yang amat besar itu Ia pun langsung memilih untuk kabur dan berlari dengan kencang Biksu Tong pun berusaha mengejar Bailang Tapi Bailang yang berlari dengan sangat cepat Membuat Biksu Tong menyuruh sahah Wucing terbang dengan cepat Untuk menghentikan Bailang Wucing pun segera bergegas menuju Bailang Tapi Bailang pun terus saja berlari secepat mungkin sambil berkata Kakak kau tidak perlu mengejarku Wucing pun langsung membalas Bailang apapun yang terjadi dengan kamu Kami akan selalu membantumu Tapi Bailang yang sudah putus asa Ia pun tanpa pikir panjang langsung melompat menuju ke curang air terjun Dan Wucing pun gagal menghentikan Bailang Bailang pun disitu berkata di dalam hati Guru, aku benar-benar minta maaf Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri Aku benar-benar tidak pantas untuk menjadi muridmu Dan tiba-tiba saja saat Bailang akan jatuh ke dalam air Biksu Tong pun dari bawah juga muncul guys Biksu Tong itu datang dari masa depan yang melewati arus waktu raksasa Jelas saja mereka berdua pun kaget bukan main satu sama lain Dan biur Mereka berdua pun bertabrakan dan tenggelam bersama ke dalam air Biksu Tong pun lalu segera menolong Bailang Ia pun memegang tubuh Bailang dan segera membawanya keluar dari dalam sungai yang saat dalam itu Hingga akhirnya mereka berdua pun muncul ke permukaan Biksu Tong pun segera membantu Bailang yang pingsan Ia pun mengeluarkan semua air yang masuk dari dalam tubuh Bailang Hingga akhirnya Bailang pun bisa sadar kembali Akan tetapi Bailang pun langsung kaget bukan main melihat gurunya di depannya Guru jangan Aku takut jika aku menyakitimu Teriak Bailang Biksu Tong pun segera mencoba menenangkan Bailang Sementara Bailang pun berteriak lagi Tidak guru Aku sudah menjadi monster Akan tetapi Biksu Tong pun lalu berkata lagi Bailang sekarang sudah tidak apa-apa Tenanglah Bailang pun seketika langsung memperhatikan tubuhnya dan berkata Bagus sekali Tubuhku sudah tidak menjadi iblis kanibal lagi Bailang pun seketika melompat dan memeluk gurunya dengan erat dan berkata Wow guru kamu melompat dari tebing hanya untuk menyelamatkanku Aku sangat menyesal Biksu Tong pun disitu langsung berkata Bailang kamu jangan terlalu bersemangat Sebelumnya aku jelaskan dulu Aku tidak melompat dari tebing itu untuk menyelamatkanmu Aduh bagaimana yang menjelaskannya Aku baru saja muncul disana Mendengar penjelasan gurunya Bailang pun berkata Guru kamu bicara apa Kamu sudah disini kan Apakah kepalamu ada yang terluka Kamu mengejarku sekarang Dan kamu disini untuk menyelamatkanku Apa masalahnya Dan sambil mendungak ke atas Biksu Tong pun berkata Hal ini pokoknya Aku bukan Tan Zan Zang yang baru saja mengejarmu Aku ini Tan Zan Zang yang lain Mendengar hal itu Bailang pun langsung menjauh dari Biksu Tong dan berteriak Aku mengerti Kau Apakah kau seorang siluman yang menyamar menjadi guruku Biksu Tong pun kemudian berkata Aku adalah Tan Zan Zang yang asli Tapi Tan Zan Zang dari masa depan Bukan Tan Zan Zang yang sekarang Meskipun aku juga sedikit bingung mau menjelaskannya Bailang yang polos itu pun hanya bisa memegang kepala sambil berkata Masa depan Biksu Tong pun lalu berkata lagi Sebenarnya aku juga bingung Aku datang dari masa depan Aku memiliki tugas yang sangat penting Tapi Bailang pun langsung menyahut Tapi apa? Dan Biksu Tong pun menjawab Tetapi aku tidak yakin apa yang akan kulakukan Dan tiba-tiba saja Bailang pun langsung berlutut dan berkata dengan mantap Guru Aku sangat percaya apa yang Anda katakan Karena Anda adalah guruku yang paling kehormati Daripada Anda menceritakan semuanya apa yang akan terjadi Izinkanku untuk bersamamu Untuk mencari tahu bersama Biksu Tong pun menjawab Terima kasih Bailang Aku akan menceritakan semuanya sekarang Aku belum dapat menemukanmu sejak hari dimana kamu melompat dari tebing Sin langsung beralih di alam baka Dan terlihat roda darah bumi serta Dewa Agung Tianyi sudah sampai di sana Mereka pun heran Karena alam baka saat ini terkenang oleh lautan darah Sedangkan Dewa Tianyi pun berkata Eh buruk sekali Aku merasakan ada aura pembunuh yang sangat kuat di dunia bawah ini Sehingga membuat alam baka menimbulkan peperangan berdarah yang mengerikan Dewa Tianyi pun langsung terbang mengajak roda darah bumi sambil berkata Tanpa basa-basi ini berasal dari aula peti mati gantung Roda darah bumi pun di situ berkata Padahal aku baru sampai di sini sekitar 4 minggu yang lalu Tianyi pun menyahut Masalah yang sangat besar dan sangat buruk Karena saat ini ia melihat di aula peti mati gantung Ada penampakan yang sangat aneh Di situ terlihat bola yang berwarna ungu yang sangat besar dan bercabang Jelas saja hal itu membuat mereka berdua sangat terkejut Apa? Apa ini benar-benar aula peti mati gantung? Kenapa berubah seperti ini? Bagaimana bisa ada simbol sebesar itu di dunia ini? Dan ternyata bola besar itu adalah sekumpulan roroh mayat gentayangan Yang berkumpul menjadi satu dari segala arah Tapi tiba-tiba saja Bulatan itu pun semakin membesar dan mengeluarkan cahaya putih yang terang Lalu muncullah seorang dari bulatan itu Roda darah bumi dan Tianyi pun tampak tertekun memperhatikan hal itu Dan ternyata itu adalah Sang Raja Siti Garba Ia pun di situ berkata Aku telah menunggu kalian berdua sangat lama sekali Mengapa kalian begitu terlambat? Dewa Tianyi pun lalu melayang dan menekat kepada Siti Garba Ia lalu berkata Jadi kamu yang telah menempatkan semua makhluk di dunia bawah Dan membentuknya ke dalam simbol ini ya Dan Siti Garba pun lanjut mengatakan Betul Ia pun lalu membuka lembar-lembaran papan kitab suci alam baka dan lanjut berkata Ini adalah penghalang tertinggi yang terkandung dalam bab terakhir kitab suci Pluto Yang dapat menyimpan banyak hal Sejak sekian lama aku telah menghabiskan banyak usaha Untuk memencarakan semua keberadaan di dunia bawah Termasuk Siti Garba Tujuannya adalah untuk mengantarkan malapetaka ke dunia atas Mendengar penjelasan dari Siti Garba itu Dewa Tianyi pun disitu berkata Pesona pamungkas ini adalah jalan agar semua kehidupan di dunia bawah Pergi ke dunia atas dan sepenuhnya menduduki 3000 dunia Siti Garba pun lalu menjawab Betul Karena ada pria yang berjanji padaku Bahwa dia itu akan menghancurkan dunia Memusnahkan surga dan membunuh para dewa Mengulang semuanya kembali Dan temukan kembali rodanya Mendengar perkataan dari jiwa yang lain dari Siti Garba itu Atau yang dinamakan Jizu Wang Roderah Bumi pun disitu lalu berkata Sayangnya dia tampaknya melakukan mengkhianatan Dan akhirnya mengkhianati janji suci kita Aku mengkhianatimu Jadi aku disini memang untuk menjelaskan semuanya padamu Seketika ekspresi Jizu pun langsung menjadi seram dan ia pun berteriak Apakah kamu masih berani tampil di depanku? Roderah Bumi Apa yang bisa kamu katakan? Roderah Bumi pun mulai memberikan penjelasan Dunia ini lahir sebagai interaksi antara Yin dan Yang Jadi dibalik dunia Yang Ada dunia Yin Dengan cara yang sama Karena roh derah Bumi ini ada Maka juga ada saudaraku yaitu munculnya Raja Siti Garba Kamu dan aku seperti Yin dan Yang Sebuah kesatuan dari positif dan negatif Karena kamu dan aku ibarat saudara Mengapa dunia Yin dan Yang harus saling bertentangan? Kita tidak saling mengganggu dan melanjutkan keberadaan kita yang terpisah Berkembang dengan aturannya sendiri Bukankah lebih baik kita memilih jalan yang damai? Lalu Tianyi pun menambahkan Yin dan Yang awalnya satu Akar tidak perlu saling membagi Saling menerima dan seling menghargai itu adalah kebenaran harmonis sejati Dan Jizou pun disitu berkata Kalian berdua kesini hanya berkata omong kosong seperti ini Roh derah Bumi Atas nama siapa kamu berkata seperti itu Roh derah Bumi pun lanjut berkata Kau menganggap bukan lagi Buddha dan memilih menjadi iblis Aku berharap itu tidak pernah terjadi Jizou Lepaskan obsesimu Dan biarkan semuanya berlalu Kembalikan keadaan semula dan pulihkan kedamaian bagi semua makhluk Dan Jizou pun menjawab Itu tak akan pernah terjadi Kau jangan berharap Jizou pun langsung memutar kitab Pluto-nya Dan akan melakukan serangan Ia pun berteriak Apa Yin dan Yang awalnya satu Aku tidak tahu harus berkata apa Tapi nyatanya Para dewa dan semua makhluk hidup selalu membenci Yin Oleh karena itu Aku adalah salah satu iblis dalam Buddha Yang harus mematahkan raksasa dari dua tembok dunia Menyatukan dunia Yin dan Yang Sampai tidak ada lagi perbedaan diantara Yin dan Yang Itulah yang sebenarnya yang dinamakan Yin dan Yang satu Sejak awal langit dan bumi Alam yang telah menekan alam Yin Neraka akan selalu menjadi keberadaan yang lebih rendah Dan dunia matahari akan selalu tinggi di atas Apakah ini adil dan masuk akal Rodara bumi pun disitu lalu berkata Semuanya tidak bisa berubah Itu sudah kehendak Tuhan Jizou pun semakin kesal dan berkata Aku katakan Jika satu tempat di penjara tidak kosong Aku bersumpah untuk tidak menjadi Buddha Jizou pun memulai serangan dan berteriak Aku Buddha diantara para iblis Tidak akan pernah menyerah-menyerang dunia manusia Rodara bumi pun juga siap untuk melakukan serangan dan berkata Dewa Agung Serahkan Buddha iblis ini pada aku Sedangkan Dewa Tianyi pun sambil menghindari serangan dari Jizou berkata Di antara sepuluh ribu metode Tapi hanya satu metode untuk bisa mengalahkannya Rodara bumi pun langsung melancarkan tombak jiwa darahnya Saudaraku jangan salahkan aku jika aku tak berbelas kasihan Teriaknya Dan doar 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 Tombak-tombak jiwa darah itu pun menghantam gulungan-gulungan jurus kitab suci Pluto Sehingga menimbulkan ledakan-ledakan yang heboh Pertempuran itu pun sangat sengit Rodara bumi pun terus berusaha menembus gulungan-gulungan itu Dengan terus menebaskan tombak jiwa darahnya Kembalilah ke pantai Teriak darah bumi dengan maksud menyadarkan Jizou Akan tetapi Jizou pun semakin geram dan meningkatkan serangannya sambil berteriak Yang benar saja kau menyuruhku untuk kembali Di mana emang pantainya Rodara bumi pun menjawab Pantai itu di hatimu Jizou pun langsung berteriak Saudara Kamu yakin sekali kalau aku benar-benar berubah Itu hanya berubah menjadi omong kosong Dan kini terlihat serangan dari kedua pihak semakin deras Rodara bumi pun berteriak Obsesi itu kejam Hatimu ini sebening cermin dan itu bisa membersihkan semuanya Rodara bumi pun lalu melompat Dan akan menusuk Jizou dan berkata Saudaraku aku minta maaf Jizou pun hanya melihat ke atas dan berkata Tidak Dan tiba-tiba saja Terlihat pusaran bor dari bawah Pusaran bor itu pun sangat banyak dan rapat Dan langsung menyerbu roh darah bumi Jizou pun berkata Aku iblis di dalam Buddha Ini harus membunuh dewa Agar kekacauan dunia bisa naik ke atas dunia Dan terlihat Kini roh darah bumi pun tertelan oleh pusaran-pusaran yang genas itu Sin beralih kembali ke Biksu Tong yang berkata Di sana setelah itu Aku dari arus raksasa waktu mengalir keluar ke tempat ini Dan aku langsung melihat kamu jatuh dari atas dan menabrakku Mendengar cerita Biksu Tong itu Bailang pun hanya menggaruk kepalanya dan berkata Guru aku sangat serius Kamu Kamu apakah kepalamu benar-benar habis terbentur Melihat ekspresi Bailang yang seperti itu Biksu Tong pun lalu berkata dalam hati Bailang tidak sepenuhnya percaya dengan ceritaku Biksu Tong pun lalu mengamati sekeliling Lalu ia pun berkata Begitu tenang Benar-benar ini terlalu sepi Mengapa di sekitar tidak ada suara sama sekali Mengapa Bailang yang mendengar perkataan Biksu Tong itu Ia hanya garuk-garuk kepala dan kebingungan Biksu Tong pun berkata lagi Bailang Lihatlah Mengapa semua benda-benda disini Tidak bergerak sama sekali Bailang disitu masih saja menggaruk kepalanya Dan hanya terdiam saja Biksu Tong pun langsung memasang wajah aneh Dan berkata Kenapa kamu menatapku seperti itu Bailang pun langsung memegang tangan gurunya dan berkata Guru Apakah anda ketika datang untuk menyelamatkanku Kepalamu terbukul sesuatu Jadi kau menggigau dan berbicara ngelantur seperti ini Biksu Tong pun berkata Bailang Kamu percayalah padaku Biksu Tong pun lalu berkata Aku ingin kau tahu aku tidak berbohong Ayo kita pergi sekarang untuk menemukan kebenarannya Ayo kita segera pergi saja ke ujung tebing Bailang pun bertanya Guru Kau benar-benar serius Biksu Tong pun langsung menjawab Tentu saja Ayo segera pergi Bailang Tunggu sampai kamu melihatnya Sekarang Tan San Zhang Akan membuktikan bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran Tanpa basa-basi lagi Ayo pergi Dan kini terlihat Bailang pun masih terdiam sejenak Dan Glek Ia tampak menelan air liurnya Dan tiba-tiba saja Kini mata Bailang pun memerah Seperti akan memakan mangsanya Sin berlalih kepada roh derah bumi Yang terkena serangan pusaran Bor yang dasyat dari Siti Garba Roh derah bumi yang tertekan dengan serangan itu pun Tiba-tiba berteriak dan matanya menyala merah Dan Ma'wut Wut Wut Roderah bumi pun ngamuk dan menebas pusaran-pusaran Bor milik Jizu Roderah bumi pun langsung memutar tubuhnya untuk merilis tombak-tombak jiwa yang lebih banyak lagi Ia lalu segera menyerang Jizu dan berkata Hei Buddha Iblis Aku akan memberikan saran kepadamu untuk terakhir kalinya Bisakah kamu mengembalikan Yin dan Yang atau tidak Jika tidak Kau akan kubat lebih kacau dari dua dunia Jizu pun langsung menghindari serangan roh derah bumi dan berkata Kamu dan aku saling berhubungan Tapi mengapa kau tidak mengertiku sama sekali Karena aku memang dilahirkan dari kekacauan Jizu pun langsung balas menyerang roh derah bumi dengan jurusnya yang lebih kuat lagi Hal itu langsung mengempaskan tombak-tombak jiwa darah dari roh derah bumi Tapi roh derah bumi pun tak mau menyerah dan akan menusuk Jizu dengan tombak andalannya Jizu pun disitu langsung berkata Perubahan roh derah bumi bahkan tidak memiliki kekuatan tempur paling dasar sama sekali Konyol Jizu pun seketika mengayunkan kakinya ke atas dan doak Kenyalah Seketika Jizu pun menendang tombak andalan roh derah bumi Hingga membuat tombak itu terlempar dan menancap ke tanah Tianyi pun disitu tampak menonton dengan serius Dan kini Jizu pun memukulkan telapaknya ke tubuh roh derah bumi dan berkata Apakah kamu tahu apa hal yang paling lucu? Melampaui batasan Apa kau pikir itu akan berhasil untuk pria yang baik sepertimu? Tidak mudah menjadi orang baik Doar Kini roh derah bumi pun terkena pukulan keras dari Jizu Pukulan itu menimbulkan ledakan yang besar bercahaya emas hingga menutupi Tianyi Dan setelah ledakan itu menghilang Kini terlihatlah Jizu sudah memegang leher roh derah bumi Dengan kondisi roh derah bumi yang kini sudah tak berdaya guys Jizu pun disitu berkata Hehehehe Sejak zaman kuno kebaikan tidak akan bisa mengalahkan kejahatan Kau terlihat sangat menyedihkan Dan sekarang kau tak akan bisa selamat lagi Roh derah bumi yang lemas itu pun berkata Kak, kamu apa yang akan kau lakukan? Jizu pun hanya tersenyum dan berkata Apa yang ingin aku lakukan? Seketika ia pun langsung menjekik roh darah bumi dengan sangat keras sekali Hal itu membuat roh darah bumi pun mengerang kesakitan Dan mengeluarkan sinar-sinar ungu dari tubuhnya Dan tiba-tiba saja Cekikan dari Jizu itu membuat roh darah bumi tubuhnya menjadi menyusut Hingga berubah menjadi segumpal daging Dan sambil terus meremas roh darah bumi Jizu pun berteriak Hei, kau dan aku akhirnya bersatu Ayo menuju langit dan membunuh para dewa Terbang ke langit di masa-masa sulit Ini memang sudah tidak dapat dihindari Dan... Seketika gumpalan roh darah bumi pun Terserap ke dalam genggaman Jizu guys Jizu pun langsung mengangkat tangannya dan berkata Hahaha Habislah era alam yang Komandan alam yang Akhirnya terkurung disini Dewa Tianyi yang melihat kelakuan Buddha Iblis itu Ia pun berkata Hei Buddha Iblis Kamu jangan senang dulu Ini masih terlalu dini Jizu pun disitu dengan percaya diri berkata Tianyi jangan khawatir Yang berikutnya adalah kamu Apakah disini kamu mampu menghentikan Buddha Iblis ini Tianyi pun disitu dengan santai berkata Menghentikanmu Aku tidak akan melakukannya Karena satu-satunya orang yang bisa menghentikanmu pada akhirnya Adalah dirimu sendiri Jizu pun lalu menjawab Tianyi aku mencintaimu Tapi rasa percaya diri yang abadi melekat di tubuhmu Terasa sangat menjijikan Kalau begitu aku akan memakanmu juga Tianyi pun lalu berkata Sebelum kamu memakanku Maukah kamu mendengarkan aku bercerita Jizu pun berkata Cerita atau hanya sekedar kata-kata saja Tianyi pun menjawabnya Buddha Iblis Aku pikir aku harus memberitahumu Bagaimana rodara bumi berubah kembali Dari kejahatan ke kebenaran Yaitu Sebelum aku menaruh rodara bumi Dibagi menjadi lima bagian Jiwayuanying ku tempatkan di jantung bumi Dimana itu adalah tempat berkumpulnya cinta dan kasih sayang semua makhluk hidup Pada akhirnya Permusuhan dan kebencian rodara bumi Dilibuti oleh cinta semua makhluk hidup dan manusia Dilarutkan, dicuci Dan kembali menjadi debu oleh cinta semua makhluk hidup Jizu pun lalu berkata Sulit dimengerti Mungkinkah Tianyi pun meneruskan perkataannya lagi Semua metode akan kembali ke leluhur Aku telah menggunakan metode ini Untuk menaklukkan rodara bumi Dan hal yang sama berlaku kepadamu Apakah kamu mengerti? Perkataan Tianyi itu membuat Jizu sangat kaget dan mengucurkan keringat Kekamu, kakamu ucapnya Tidak, ini mustahil Tianyi pun lalu melanjutkan perkataannya lagi Semuanya terlalu mudah Sehingga membuatmu tidak waspada Tidak mustahil Akhirnya kau telah memakan rodara bumi Yang bisa mengusir semua iblis dalam tubuhmu Dan mengisinya dengan cinta dan kasih sayang Dan seketika, dan seketika Terlihatlah kepingan-kepingan merah yang mendekat kepada Jizu Dewa Tianyi pun dengan santai sambil mengangkat kedua jarinya Lalu berkata Apakah benar Kemenangan berpihak pada kejahatan Atau kejahatan memang tidak bisa menang Jizu pun langsung sangat panik Dan berteriak kebingungan Mustahil Bagaimana bisa berakhir begini? Mustahil Tidak 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 Mustahil Aku adalah iblis dalam Buddha Mengapa aku begitu bodohnya? Tidak Jizu pun sangat merasa terpukul dan shock dengan keadaan ini Dan tiba-tiba saja Kini dari bulatan ungu di bawahnya keluar cahaya yang terang Hal itu membuat tubuhnya pun bereaksi Ia pun berteriak-teriak kesakitan Dan tiba-tiba saja Jizu pun sangat dikagetan lagi Karena tangannya pun kini berubah menjadi merah Dan terdengar disitu ia berkata Tuhan adalah Dewa Selesai Dan ternyata Tubuh Jizu pun sekarang sudah menghilang dan diganti dengan tubuh roda rah bumi Ia pun disitu berkata Dewa Kamu menggunakan jantung bumi untuk mengajari jiwa Tianyengku Membuat aku memperbaiki kejahatan dan kembali ke kebenaran Apakah kau memang berencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu Dan membunuh Buddha di dunia bawah untuk menata kembali dunia ini Dan disitu Dewa Tianyeng pun menjawab Yang bisa kukatakan adalah dunia yang telah pulih Dunia bawah juga dipulihkan menjadi normal kembali Dan tiba-tiba saja Dari belakang roda rah bumi Terlihat sesuatu yang muncul dari bawah Dan itu adalah tubuh dari Siti Garba yang asli Siti Garba pun muncul dengan posisi duduk bersilah dan lalu berkata Terima kasih Anda telah menyingkirkan setan-setan di dalam hati Buddha ku ini Dan akhirnya Dunia mampu memulihkan perdamaian dan stabilitasnya kembali Dewa Tianyeng yang melihat Raja Siti Garba telah sadar kembali Ia lalu berkata Penguasa dunia bawah Senang bertemu denganmu Sedangkan roda rah bumi pun berkata kepada Siti Garba Saudaraku, aku selalu mengkhianatimu Apakah kau masih menyalahkanku? Raja Siti Garba pun dengan tenang lalu menjawabnya Semuanya itu adalah masa lalu Obsesiku untuk menghancurkan langit dan membasmi para dewa Terbang ke langit di masa-masa sulit Juga sudah tidak ada Bagaimanapun, aku berjanji kepada kalian berdua Perbedaan antara Yin dan Yang Tidak akan pernah ada di tangan Raja Tibet ini Keseimbangan dengan dunia bawah Akan terus terjaga Dewa Tianyeng pun lalu berkata Kamu akan mendapat semua pahala dan kebajikan yang sempurna Rodara bumi pun lalu merapatkan kedua telapaknya dan berkata Ya, semua masalah telah selesai Aku, Rodara bumi Tidak akan ada lagi yang perlu dikhawatirkan Raja Tianyeng lalu mengatakan Kalau itu benar Karena semua obsesi sekarang sudah terbang ke alam Nirwana Rodara bumi pun berkata Baiklah, sekarang kita akan pergi ke perhentian terakhir Dan Siti Garba pun berkata Semua yang ada di sini serahkan saja padaku Dan terlihat Kini Dewa Tianyeng dan Rodara bumi pun terbang dan meninggalkan tempat itu Semua itu akan ada masanya Ucap Siti Garba di situ Sin kemudian beralih di surga 32 Terlihat kini Dewa Tianyeng dan Rodara bumi pun berjalan dengan santai di sana Awan-awan kecil yang lucu pun sangat senang dengan kedatangan mereka berdua Hei, ada dua dewa Ada dua dewa Ucap mereka Rodara bumi pun di situ langsung dikerubuti oleh awan-awan kecil itu Ia pun lalu berkata Kenapa perhentian terakhir ada di sini? Dewa Tianyeng pun berkata Rodara bumi, kita berada di surga 32 Karena kita akan dibawa ke nerwana terakhir Dan akan berakhir Rodara bumi pun jadi terkejut dan berkata Guru, kamu bilang? Kita Dewa Tianyeng pun langsung menjawab Benar sekali Itu adalah kau dan aku Beralih kepada Biksu Tong yang saat ini sedang berjalan bersama Bailang Dan sambil berlari di depan Biksu Tong berkata Bailang, tunggu sebentar Jika kamu nanti melihat aku ada dua Kau jangan bingung ya Bailang di situ hanya menatap serius kepada Biksu Tong Dengan mata yang agak memerah Ia pun berkata dengan lirik Hmm, dagingmu sangat wangi sekali Dan sambil ia mengecap lidahnya Guru, dagingmu benar-benar wangi Ucapnya lagi Seketika Bailang pun langsung melompat dan berkata Ayo kita segera pergi ke depan dan lihat Seketika Bailang pun melesat ke depan dengan cepat mendahuli Biksu Tong Biksu Tong pun segera menyusul dan berkata Bailang, tunggu aku Dan kini Biksu Tong pun terkejut melihat Bailang yang berhenti di depan dan terdiam Dan ternyata di depan mereka Hanya ada cahaya putih yang terang Ini tempat apa ini Ucap Biksu Tong Dan ternyata saat ini Mereka berada di pulau terpencil yang melayang dengan awan di atasnya yang berbentuk seperti jamur Pulau itu berada di tengah kehampaan dan ketidak terbatasan Dimanakah sebenarnya tempat itu guys? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb